Halo guys people, saya Fian. Kali ini kita berkesempatan hands-on flagship killer of the year terbaru dari Realme. Inilah Realme GT. Jadi apa yang membuat Realme GT ini layak disebut flagship killer? Selain karena desain yang keren banget, pake chipset Qualcomm Snapdragon 888 5G, 65W SuperDart Charge, kamera dengan sensor Sony 64MP, tapi yang paling fenomenal adalah harganya yang cuma dibanderol 7-8 jutaan aja pas launching global 15 Juni lalu. Gila, parah sih ini. Lewat video ini kita bakal bareng-bareng nyiksa performa Realme GT ini kalau buat main game berat, tes temperatur, durability baterai, sampai kameranya. Apakah Realme GT ini beneran segehar performanya di atas kertas? Kita buktiin bareng-bareng. Secara desain, jujur saya suka banget sama Realme GT, khususnya yang warna Racing Yellow ini. Ngingetin sama desain-desain Supercar, bener-bener keluar dari pakem Realme yang biasanya gitu-gitu aja. Jadi Realme GT ini pake desain dual-tone letter. Di bagian kuningnya ini pake material vegan letter yang keset dan nyaman banget di gengaman tangan. Yang tentunya gak bakal lagi ada bekas sidik jari yang nempel di sini. Material letternya ini feel-nya soft dan premium banget, dan bagian modul kamera ini memanjang ke bawah dengan material glass yang glossy. Yang kalau kita berhatiin dari jarak dekat ada motif garis-garis berbentuk V. Di bagian power button-nya juga ada aksen warna gold yang nambah kesan mewah. Kalau dimensi ketebelannya sih gak bisa dibilang tipis-tipis amat, tapi bobotnya jelas terasa ringan soalnya cuma 186 gram aja. Jadi secara handheld nyaman banget di gengaman tangan karena ringan sama materialnya yang pake letter ini. Asli Realme GT Racing Yellow ini desainnya sporty dan premium banget. So far ini desain Realme favorit saya sampai saat ini. Sekarang langsung kita geber performanya. Realme GT ini pake chipset Qualcomm Snapdragon 888 5G, 8GB RAM LPDDR5, ROM 128GB UFS 3.1, baterai 4500 mAh dengan 65W SuperDart Charge, dan inovasi baru stainless steel vapor cooling. Sistem pendingin yang terbuat dari tembaga murni yang diklaim efektif meredam panas sampai 42%. Kita buktiin. Antutu versi 9 mendapatkan skor 765 ribuan, Geekbench 5 test single core 1095, multi core 2940, 3DMark Wildlife Extreme Stress Test overall score 5849, dengan average 35 frame per second. Kita tes buat main PUBG, setting grafik bisa rata kanan, HDR Extreme atau Ultra HD Ultra. FPS stabil di 60 frame per second dan jarang banget terjadi frame drop, gyro-nya juga smooth dan gak delay. Kontrol juga jadi smooth berkat touch sampling rate 360Hz di layarnya. Setelah 30 menit bermain, temperatur maksimal di 42 derajat, dan baterai berkurang 10% di settingan rata kanan. Game kedua kita tes Asphalt 9. Setting grafik high quality dan bisa mode 60 frame per second. FPS rata-rata ada di kisaran 55 frame per second, tapi sesekali terjadi frame drop sampai 45 frame per second. Efek blur dan special effect bisa ditampilin maksimal semuanya. Setelah 30 menit bermain, temperatur maksimal di 41 derajat dan baterai berkurang 12% di settingan tertinggi. Game ketiga yang paling berat, Genshin Impact. Setting grafik default di medium, tapi di setting ke highest quality 60 frame per second masih playable di rata-rata 50-60 frame per second. Visual effect dan animasinya masih bisa tampil smooth di settingan tertingginya. Jarang terjadi frame drop, tapi kadang sedikit frame drop di posisi battle yang crowded ketika menggunakan skill secara bersamaan, yang mana cukup wajar buat settingan grafik tertinggi. Setelah 30 menit bermain, temperatur maksimal ada di 46 derajat, dan baterai berkurang sekitar 15% di settingan tertinggi. Jadi berdasarkan speed test dan gaming test, performa Snapdragon 888 ini memang ngebut banget. Performanya stabil di atas rata-rata dan jarang ngedrop. Cuma karena digeber di settingan tertinggi selama beberapa jam, jelas ngaruh ke konsumsi dayanya yang termasuk gede, apalagi buat baterai 4500 mAh-nya ini. Jadi rada boros kalau kita geber di settingan tertinggi. Memang 4500 mAh terlalu kecil buat smartphone yang gaming banget kayak gini. Tapi untuk ngasih ketutup rapat sama 65W Super Dark Charge-nya yang cuma perlu 35 menit buat full charge baterainya. Terus mengenai temperaturnya, buat digeber settingan tertinggi selama beberapa jam pakai Realme GT ini sama sekali nggak pernah overheat. Jadi sistem pendingin stainless steel vapor cooling-nya ini memang bener-bener ngevek buat pertahanin temperatur chipset-nya selalu ada di batas standar. Mau dimainin lebih lama, nggak lantas bikin panasnya terus bertambah. Meski panas, tapi angkanya stabil di situ-situ terus. Alhasil nggak overheat dan ngevek ke performa yang stabil dan jarang ada frame drop. Secara handheld-nya, meskipun kita main sampai temperatur 45 derajat juga digengaman tangan cuma berasa hangat. Mungkin karena material bodi belakang letter-nya ini juga ngasih pengaruh. Next, kita ke layar dan durability baterainya. Realme GT udah pake layar 6.43in Super AMOLED Fullscreen dengan resolusi Full HD+. Refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz. Maksimum brightness-nya juga mantep nyampe 1000 nits. Udah standar flagship pada umumnya. Bessel di bagian atas dan sampingnya ini termasuk tipis dan cakep. Cuma sayang, bezel di bagian bawahnya ini rada sikit tebel. Jadi agak mengurangi kesan flagship-nya. Jadi tampilan bezel bawahnya ini buat saya salah satu minus dari segi desainnya yang udah cakep banget kalau dibandingin sama bodi belakangnya. Kualitas layar Super AMOLED-nya jelas vivid dan detail. Speakernya stereo dan punya kualitas suara yang lumayan cakep asal nggak lebih dari 80%. Lanjut ke durabiliti baterai dan manajemen dayanya. Kita tes juga buat nonton YouTube selama 60 menit baterainya cuma berkurang 7% aja di brightness dan volume 50%. Dipakai buat daily driver, banyak capture foto dan video recording, sosmed, browsing, dan sesekali main game baterai 4500 mAh-nya ini masih bisa tembus sampai hari kedua. Jadi kalau memang nggak digeber kayak gaming tes, manajemen daya Realme GT ini termasuk mantap karena fitur Super Power Saving-nya. Saya akui fitur ini memang bekerja sangat baik. Bahkan di banyak seri Realme lainnya juga mulai dari seri C sampai seri angka semuanya hemat daya. Terus 65W Super Dark Charge-nya pun juga kita tes beneran cuma butuh waktu 35 menit aja buat full charge 0-100%. Bukan cuma bahasa marketing. Cocok buat kompensasi baterainya yang termasuk kurang gede buat smartphone gaming kayak gini. Konektivitasnya juga mantap. Ada fitur Smart 5G yang bisa ngedeteksi dan bisa otomatis pindah jaringan antara 4G dan 5G. Jadi bikin lebih hemat daya nggak digeber ke mode 5G terus. Udah pake teknologi Wi-Fi 6 terbaru juga. Banyak yang anggap Wi-Fi 6 ini cuma gimmick. Padahal pas kita speed test pake Wi-Fi studio kita, perbedaan antara Wi-Fi generasi lama dan 6 ini cukup signifikan. Beberapa smartphone yang masih pake Wi-Fi generasi sebelumnya mentok cuma dapet speed di 70-an Mbps. Kalau pake Wi-Fi 6 ini kita bisa dapet speed tembus di atas 100 Mbps terus. Dengan latensi stabil di bawah 10 ms. Mantap. Udah ada NFC juga dan koneksi Bluetooth-nya versi 5.2. Nah, cuma ada satu minus lagi di Realme GT ini. Karena masih pake dual slot nano SIM card. Jadi sayang banget memang belum bisa nambah extended memory sendiri. Terakhir kita lihat kualitas triple kameranya. Main camera 64MP Sony IMX682 8MP ultra wide angle dan 2MP macro camera. Detail resolusi dan dynamic range main camera ini jelas istimewa. soalnya udah pake sensor Sony IMX682 yang gak perlu diragukan lagi. Khususnya di mode Pro 64MP-nya. Resolusi tajam, dynamic range luas, saturasi dan weight balance-nya pas. Mode portrait-nya juga mantep. Detail cakep, warnanya vibrance dan bokehnya rapi. Cuma sedikit kurang suka di mode beautify-nya yang rada kurang natural aja. Main camera Sony 64MP ini nyaris tanpa celah dan sangat memuaskan di kondisi penerangan yang cukup. Tapi rada kurang mantep di kondisi low light. Masih ada sedikit noise yang terlihat di sana-sini kalau kondisi penerangannya kurang. Baru lebih cakep kalau di handle pake mode Super Nightscape-nya. Detail jadi lebih tajam dan saturasinya lebih balance. Meskipun masih ada sedikit noise yang tersisa. Di mode ultra-wide-nya, detail masih cukup terjaga, masih bisa nanganin backlight, meskipun kualitas dynamic range-nya jelas menurun kalau dibandingin main camera-nya. Kualitas video recording-nya juga stabil kalau kita aktifin mode ultra-steady-nya. Detail mantep dan saturasinya oke. Cuma masih ada sedikit distorsi aja karena software yang mengusahin image processing terus supaya gambar tetap stabil. selfie camera-nya 16MP wide-angle. Buat kamera selfie 16MP detailnya termasuk tajam dan komposisi warna vibrance-nya pas. Dengan catatan nggak berada di kondisi low-light aja biar nggak muncul noise. Overall, kalau buat kualitas kameranya yang paling istimewa jelas ada di main camera Sony 64MP-nya yang bisa dibilang punya kualitas kelas flagship karena detail dan ketajaman gambarnya. Tapi buat lensa dan mode lainnya menurut saya masih belum bisa bersaing di kelas flagship alias masih standar-standar aja. Oke, kesimpulannya. Apakah Realme GT ini layak disebut sebagai flagship killer of the year? Secara desain dari bodi belakangnya saya suka banget. Khususnya warna racing yellow-nya yang unik banget dengan material leather. tapi kurang begitu suka di layar depannya yang dagunya masih rada tebel jadi rada ngurangin kesan flagship-nya. Yang jenius ketika performa Snapdragon 888 dikombinasikan dengan stainless steel cooling vapor dan material kulit di back cover. Kenceng banget tapi temperaturnya termasuk stabil. Buat sebuah gaming smartphone baterai 4500 mAh jelas terasa kurang buat menyimbangin konsumsi dayanya tapi masih bisa ditutup sama 65W Super Dark Charge-nya yang mantep banget. Dan kalau dari segi kamera overall masih standar aja kecuali main camera 64MP Sony-nya aja. Masih wajar sih soalnya buat tekan harga berbanding performa. Seberapa worth it-nya Realme GT ini menurut saya tergantung sama Realme Indonesia. Apakah Realme GT ini bakal rilis resmi di Indonesia? Dan apakah harganya bisa bersaing seperti versi globalnya? Jika Realme GT ini rilis resmi di Indonesia dengan harga yang sama gilanya dengan rilis versi globalnya maka menurut saya Realme GT ini sangat worth it sekali dan layak dijadiin flagship killer of the year. Saya Fian see you in the next videos.